Welcome teman-teman semuanya kembali lagi bersama gue Nandul Gamer santuy no game no life cuy masih di NXB lagi tentunya yang dimana di video kali ini gue bakal membahas untuk karakter yang bisa dibilang nih hampir nggak bisa mati cuy bener banget nggak bisa mati hampir ya dalam tanda kurung hampir cuy gimana nggak mati coba hampir nggak mati maksudnya soalnya disini dia itu punya VR dan juga ER yang bisa dibilang sangat bagus banget cuy buff-buffnya juga bagus banget banget tapi disini ada beberapa kelemahan dari karakter ini cuy nah siapa lagi kalau bukan ada si Momo Chan ya bener banget Momo Chani kalau misalkan pemain lama pasti tahu banget ya untuk Momo ini sering banget dipakai di dev mau itu saat pam atau F4 tapi keseringan sih saat pam ya saat pam sama trap yang biru nah ini Momo sering banget ditaruh sebelum era TFS dan juga era rekit si Rin dia ini sering banget ya sering banget ada cuman sekarang semenjak si Rin di rekit terus TFS rekit juga ini udah nggak kelihatan nih dia udah nggak kelihatan lagi coy yang dimana disini udah jadi badut ya dulu paling ditakutin sekarang langsung jadi badut cuy ya jadi kita disini bakal coba membahas untuk si momoshiki Otsusuki coy gua bakal coba kasih lihat keunggulan dari momoshiki ini dan kelemahannya coy ya nah jadi disini untuk momoshiki dia itu ya punya VR yang dimana nih kalau gua bilang ya VRnya ini gila sih parah banget cuy mungkin hampir hampir sama kayak TFS kali ya cuman ini bedanya versi lightnya aja disini untuk VR yang pertama dia ini bisa nurunin CP musuh ya bener banget sama kayak narhok sama kayak narhok cuy nurunin CP musuh yang dimana nih nurunin ini penurunan yang sangat bagus dan juga disini kalau kalian bisa baca ya di Chris CP over time nah ini ada dua nih grid di Chris CP sama di Chris CP over time nah grid sama yang over time ini bedanya apa kalau yang grid ini penurunan yang yang sangat bagus jadi udah pasti kalau misalkan kena jutsu dari si momo ini udah pasti turun ya untuk si CP nya dan lagi disini untuk yang over time jadi untuk penurunannya dia bakal nurun setiap waktu jadi selama jangka waktu tertentu CP nya itu bakalan turun jadi turun terus turun turun kayak gitu cuy ini udah turun misalkan nih kalau untuk yang grid misalkan kita anggap 50% lah dari 100% jadi 50% nah jadi untuk si grid ini nurunin 50% ditambah sama yang CP over time jadi turun 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 anggaplah yang over time ini 5% 5% turun 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 nah yang harusnya tadi si grid ini stopnya di 50% kalau ditambah lagi sama over time ini bakalan turun bisa aja untuk CP musuhnya itu habis bisa banget pasti selain itu disini untuk buff nya sendiri tadi itu debuff buff nya sendiri di sini ada peningkatan cooldown time ya bener banget ada peningkatan cooldown time jadi kalau misalkan dia pakai VR nya ada mempersingkat waktu dari si cooldownnya sendiri coy jadi makin cepet lah bisa spam lah ibaratnya dan selain itu disini ada yang namanya peningkatan attack power dan juga dia ada invisible nah ini buff ini yang sangat dibutuhin sama setiap karakter coy invisible dan ada recover CP juga gila kan udah bisa bisa nurunin CP musuh bisa ningkatin CP sendiri kan bangke coy ibaratnya di ngasih virus ke orang ya kan ya jadi ini untuk si momo ini yang VR nya ini bagus banget coy oke lanjut di sini ya kita bakal bahas lagi nah disini untuk VR yang kedua ini bisa gua bilang sangat bagus juga ini versi lightnya lagi di TFS kalau bisa gue lihat ya soal di sini debuff itu banyak banget cuy sama kayak si VR nya Naruto Naruto ya Naruto TFS dia itu bisa ngasih Confuse paralys darkness poison seal sama slow movement gila enggak tuh ada berapa 1234566 debuff cuy gila enggak parah banget sih emang ini ini kalau misalkan era TV sekarang udah bisa di iniin kayaknya sih ya selain itu disini dia bisa naikin evasion red evasion red bener banget evasion red ini salah satu buff yang dimana dibutuhin di setiap karakter sama kayak invisible kalau udah punya invisible sama evasion red ibaratnya wah gila damage nggak ada yang masuk coy seriusan makanya bisa gua makanya disini gua bilang yang dia enggak mati-mati ya karena babnya ini invisible sama evasion cuy lanjut disini ada evasion evasion lagi ada invisible lagi ada invisible lagi invisible for set periode of time gila enggak tuh bagus banget kan terus ada peningkatan di match juga ya ini bagus banget sih terus ada recover HP juga nih kalian bisa lihat gila sih diparah banget cuy paket lengkap lah terus disini untuk er-nya nah er-nya ini bisa gua bilang bagus juga sih bagus banget malah dan disini untuk er-nya dia itu ada yang namanya penurunan attack power defense dan critical hit juga ada evasion bener banget jadi disini jutsunya ini VR dan er-nya ini saling kombo nah pertama disini kalau kalian misalkan pakai momo ya er dulu habis udah er baru VR itu udah bagus banget soalnya apa karena untuk er-nya ini kan ada penurunan evasion rate jadi kalau misalkan evasion musuh turun mau mau nggak mau pasti kena ya pasti kena kalau misalkan kalian langsung pakaiin VR nya gitu kombonya selain itu ada invisible lagi gila setiap jutsunya ada invisible gak tuh bagus banget ada peningkatan di match juga ya untuk satu tim juga bisa dapat kayaknya sih terus ada increase movement speed Wow bagus banget ya dan ya ini untuk er-nya seperti yang gua bilang ini VR dan er ini sangat sempurna banget cuy sangat-sangat sempurna banget debuff dapet buffnya dapet ya kan buff dapet sama debuff dapet udah kurang apa coba gila nggak tuh cuman satu hal yang sangat disayangkan di sini untuk MR nya kenapa gua bilang sangat disayangkan karena untuk MR ini kan bisa-bisa terbilang untuk MR old ya karena ini belum ada rekitnya belum ada rekitnya kalau gue lihat dari linkboardnya ini dia udah pet 3 masih pet 3 tapi kan untuk bone ini udah dapet nih gua nggak tahu apakah si momo-chan ini bakal dapet rekit baru atau cuma sinobi story kayaknya sih sekelas dewa kayak gini pasti dapat rekit lah ya nggak mungkin sinobi story yang seperti NPC yang ada di sini nggak mungkin di dapet sinobi story gue berharap si rekit berharap rekit untuk MR diperbagus lagi kalau di zaman-zaman sekarang ini MR yang bagus itu yang dibutuhin nih gua sebutin revive sama anti-zaman itu dua tuh kalau nggak ada salah satu dari itu nggak papa cuman kalau nggak ada dua-duanya kagak ada dua-duanya nih anti-zaman sama revive di era sekarang itu ampas banget si MR nya serius nggak bakal kepake cuy lihat aja dari TFS TFS itu MR nya itu ada anti-zaman sama revive itu kepake terus ya karena untuk dua buff ini dua buff ini ya bisa dibilang sangat menguntungkan di era sekarang cuy gitu nih sayangnya nih kalau gua lihat-lihat sih dia nggak ada anti-zaman sama revive nya dan disini untuk MR nya nih bisa gua bilang kalau untuk dari segi buff ini ya cukup standar juga sih ya karena ini MR tipe-tipe jadul juga sih kalau gua bisa bisa bilang ya walaupun EX pertama nih ya sepertinya kayak gitu sih kalau gua baca di sini dia ada peningkatan kritikal juga terus juga ada damage juga peningkatan bisa dibilang cukup oke lah dan untuk tipenya sendiri dia merah cuy kalau untuk tipe karakternya dia ungu ya tapi disini untuk yang nah MR nya ini dia itu merah cuy kalau merah kayak gini bisa dibilang bisa pakai tool power nah ada kemungkinan nih untuk MR nya ini di matchnya cukup gede juga sih karena dia tipenya merah disini setau gua ya kalau untuk tipe karakternya tuh dia ungu cuy kalau misalkan merah sih Wah udah jelasnya imba banget seriusan cuman sayangnya nih dia ungu coy Oke untuk si Momo ini apakah masih worth it untuk di era sekarang kalau untuk sekedar dev aja sih masih worth it worth it aja ya cuman kalau dibandingin sama Boruto Karma itu masih lebih bagus Boruto Karma nah disini untuk Momo ini sebenarnya kalian bisa build juga cuman sarang saran gua kalau misalkan mau dipakai untuk AM minimal maxin aja sih untuk MR nya kenapa karena misalkan MR nya belum Max kalian nggak bisa ngapa-ngapain cuy walaupun udah Max juga itu agak susah untuk di era sekarang cuy tapi overall masih bagus sih kalau Max udah aman lah ya udah aman karena enak bisa spam juga enggak terlalu lama nungguin ultimate nya karena apalagi yang mau diandelin coba takutnya ini si Momo ini kan kena debuff dari si TFS lah sama sirin untuk toolnya sendiri nih toolnya gua gua saranin sih pakai tool resist ya karena ngikutin di era sekarang jaga-jaga takutnya kan sekarang banyak banget TFS jadi minimal pakai resist lah kalau nggak pakai resist Wah otomatis sih untuk bone sendiri disini karena dia disini buffnya dapat semua ya saran gua sih pakai bond di match lah ya ya peningkatan yang di match cari yang bon ya bisa nambahin di match karena apa biar serangannya makin sakit tentunya cuy contoh bisa pakai sakura shadow Okage si hiruzen siapa lagi ya untuk di match Oh sama ini temari eh bisa nih atau ada di mes tambahan lagi dari si naruto like bisa banget sih ya jadi inilah untuk karakter karakter yang bisa dibilang dulu sebagai raja di dev dan sekarang sudah biasa aja di dev tapi kalau untuk maxi udah aman lah ya minimal tuh untuk karakter dulu mau nggak mau harus dimaksin biar bisa ngimbangin untuk era sekarang Oke kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like comment dan subscribe gua nandul pamit undur diri sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax